mulai belajar ini kelas SMP pertemuan kedua ya kalau saya save as aja kecuali ada yang bisa membantu saya untuk live dan saya jadikan co-host maka saya saya akan buka supaya ada yang mengawasi jadi sekarang supaya saya fokus ke materi maka begitulah saya buat seandainya anda apa pertanyaan-pertanyaan sebenarnya bisa di grup telegram kan ngomong-ngomong btw tadi ini saya buat untuk apa ini ya untuk hanya untuk contoh biasanya ya begini kalau bikin untuk contoh ya profit gitu pernah begitu saya bikin demo account gitu lalu ya sambil orang minta diajarin coding dimodifikasi ya saya harus teskan membuat robot ya saya harus tes itu biasanya equity nya nambah terus tapi saya pernah ingin ah ini kalau gini mah jangan dibikin demo nih bikin real kalau aja lah untuk tes-tesnya tapi yang enggak sampai hati juga jadi kalau tes-tes bisa malah profit ya kemarin kita apakah ada tugas boleh direspon apakah ada tugas nah enggak ada ya Nah yang kemarin tertinggal adalah mau membuat banyak manajemen ya habis money-manajemen nanti kita akan masuk ke eh Open Market Forex ini Open Market Forex saya sudah lama tinggalkan jadi saya enggak tahu lagi harus cari di mana nah boleh boleh juga kalian nanti berita jadi kita akan membuat semacam indikator tapi bukan indikator semacam indikator nanti untuk supaya kita buat tanda bicarap apakah sekarang Open Market mana gitu kita akan buat itu nanti kebetulan ada di SD bertanya yang gitu kalau kita misalnya untuk money-manajemen ini bukan ke strategi tradingnya ya Bagaimana supaya apa terhindar dari lo setengah yang kita mau coba implementasikan lain seperti ini misalnya Nia dicapul ya kayak gini adalah batas resistannya kalau begitu mungkin stop loss saya disini kalau udah sampai sini berarti sudah mau berbalik arah sehingga ketika membuat order saya harus aktifkan saya akan hapus objeknya dengan berarti kalau sampai disini maka yang saya buat stop lossnya adalah disini nah sedangkan tadi misalnya saya bayi di misalnya disini saya bayi jadi yang akan kita ukur adalah berapa stop lossnya supaya risikonya itu satu persen itu ini sudah lewat kita contohkan yang belum lewat kita coba kita coba ke pair lainnya nah cross pair semua yang di atasnya ya misalnya disini disinilah stop loss dan kita sell tadi misalnya disini kita sell tadi disitu bagaimana caranya agar kita tahu bahwa risikonya itu 1% misalnya sesuai dengan persen kita sesuai dengan money management kita sampai disini dipahami enggak apa yang sedang mau kita lakukan kita mau cari loadnya dipahami enggak boleh dengan bicara langsung atau di chat juga boleh paham 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 oke, terima kasih nanti kalau ada yang enggak paham boleh diberitahu ini untuk sambil membantu orang yang trading manual semi otomatis kita misalnya buat namanya ini SL kemarin juga kan kita ya double tl source op nah maka sekarang yang kita put adalah SL alert current price terus koma ini adalah saya terus menjak disini jadi sering-sering ini sih ikutan-ikutan webinar-webinar kayak gini sorry suaranya boleh oke saya izin lah kalau begitu saya ini ya saya tidak izinkan unmute ya saya sudah setting nanti saya akan lepas lagi ke setting kemarin sudah kita belajar fungsi ini lalu kita gunakan SL nya adalah ini dan supaya sama namanya SL oke sedangkan sekarang adalah di yes SL nya kenapa dia tidak dapat oh OBC trend karena kita filter OBC trend kita tidak usah filter menurut nama ini oh ini hanya untuk trendline berarti kita harus buat lagi untuk horizontal line buat lagi untuk horizontal line supaya tidak ribet ini disini kita cut saja kita search seperti kemarin jika bukan hal lain horizontal line lalu search if origin name tidak sama dengan search continue lalu kalau sama maka price kita bilang ini double price maka disini adalah price namanya HL horizontal line seharusnya jantan price sama dengan objek oke apa ini oke boleh tidak enak kalau saya disable suaranya kita sama-sama sedikit juga orangnya ini apa yang kita buat disini objek kita mau dapatkan harganya harga dari apa objek ya get double lalu name-nya name-nya lalu objek price price 1 si opsi kedua ada modifier udah ngerti nggak kalau opsi kedua ini adalah untuk mendapatkan apakah dia berhasil diambil datanya atau tidak jadi ada bisa 2 ini ada opsi 1 opsi 2 opsi 2 ini bulan ketika kita dapat datanya maka dia akan true dan datanya harus masuk disini di reference kalau kalau begitu disini dengan kl oke kita coba dia dapat sl-nya 374 374 sekian untuk itu bisa juga kita normalize double price sama dengan normalize double untuk menyamakan komanya sesuai dengan digit price koma digit lalu kita dapatkan selisih antar harga itu selisih antar harga itu berarti kita belum punya fungsi untuk itu kita bikin fungsinya kalau menghitung jarak berarti hasilnya nanti adalah integer menghitung pips hasilnya nanti adalah integer maka kenapa selalu saya awal dengan key end misalnya itu hanya identitas dari fungsi saya saja karena nanti misalnya orang lain punya fungsinya mungkin saja bisa saya copy ini identitas fungsi saya supaya juga untuk mempermudah supaya saya tidak bentrok dengan fungsi bawaan dari mql jadi saya selalu buat kuncinya cap cap dari 2 harga double price 1 dengan price 2 kemudian double result sama dengan kita kurangkan antara price 1 dan price 2 tapi tentu saja ini masih dalam belum dalam pips maka harus kita buat workpoint ini harus integer result walaupun ini kurang double maka hasilnya double per point ini juga double maka ini harus diubah menjadi integer integer kita kurungin seperti ini baru kita buat integer lalu return sel lalu kita coba hitung integer gap sama dengan berarti key yang gap price 1 nya ada SL price kenapa dia tidak muncul double double SL price lalu price 2 nya adalah bit maka kita hitung gap nya gap nya segini betul gak ya harga sekarang kita tentukan harga sekarang oke 1 kosong ya boleh 1000 nah jadi kita sudah tahu jaraknya ini kita fix kan ini kalau sudah SMP kan harusnya yang possible lose of data ini harus fix dua kali apa ini data oh ya kita buat data padahal ini object internet maka kita ubah ini ke data kita juga oke lagi candle kenapa ini C1 kok ini harus ini Setelah kita dapat jaraknya, maka kita hitung supaya jangan alert, kita bikin informasi di chart saja. Kita ambil objek create dari yang kelas SD. Tulis ini, tentu saja teman-teman sudah ngerti ya kalau objek create. Tulis dan saya buat itu right corner. Write up on. Tulis di chart. Lalu text-nya adalah y-nya 150. Tentu saja. Kenapa tidak kelihatan? Kita lihat dulu. Oh ada yang rectangle. Malah hilang. Ini tadi karena kita sambil belajar, jadi ada yang bertanya saya ubah. Ini harus objek delete lagi. Objek delete. 200. Nah. Nah. Kalau kita objek delete. Nah ini di sebelah sini ya. Dia sembunyi. Berarti OX-nya ini terlalu kecil. 200. plus. Nah. Supaya mudah nih, jangan namalah kita buat filternya. Tetapi warna. Trend line dan juga warna. Ini kalau aqua. warnanya berarti itu adalah SL. Maka kita buat filternya di sini. Jika trend line bukan lagi berdasarkan nama supaya lebih mudah ya. Maka kita buat if object get integer. Long. Kemudian obj name. Lalu obj prop color. ini jika ini tidak sama dengan aqua. Maka kontin. Kalau tidak sama. Dan filter yang ini kita tutup. Harusnya dia akan dapat ya. Kita coba compile. Nah. Dapat dia. Nah. Kita coba ke atas ya. Kita compile. Nah. Dia dapat juga. Ke bawah. Nah. Dapat juga. Karena kita menghitung jarak di sini harusnya ini nilai absolut ya. Harusnya dia nilai absolut. Harusnya dia nilai absolut. Jadi kita buat di sini. Nilai absolut. Nggak ada nilai minus ya. Misalnya di sini pun ya. Dia tetap positif nilainya. Di sini juga. Oke. Kembali lagi setelah kita dapat harganya. jaraknya. Lalu. Kita. Akan menghitung presentasi. Nah. Misalnya di sini 97. Kita buat setting dulu di luar. Kita double risk per order. Sama dengan 1. Nah. Ini risk persen. Kalau 1 persen. Maka di sini kita bisa tahu. Risk in money ya. Risk in money. Sama dengan risk per order. Risk per order dikali per 100. Karena 100 persen ya. Karena hitungan persen. Per 100. Dikali dengan apa? Dikali dengan apa? Account equity apa? Account balance. Oke. Balance. Sebenarnya equity yang lebih tepat. Karena itu uang kita yang sebenarnya ya. Kalau mau dibuat ke balance juga nggak apa-apa. Jadi ini risk. Oke. Lalu kita mau lihat risk. Nah segitu. Kecil banget ya. Karena 100 dollar cuman ya. Kita tambahlah 10 persen. Nah kalau kita misalnya mau risikokan 9, sekian dollar itu. Sedangkan SL nya sejauh ini. Nah berapa sebenarnya. Load nya. Saya geser kok masih sama. Oh iya itu kan risk. Oh iya iya itu risk. Hanya risk. Nah. Berarti kita perlu tahu. Pips value. Nilai per pips. Nilai per pips. Itu harusnya ada di simbol. Simbol infodable. Simbol infodable. Simbol infodable. Kita coba yang keempat. Identifier. Simbol infodable ini. Simbol infodable ini. Property nya apa saja. Tractic value. Simbol tractic value. Not supported. simbol traktik value profit. Oke simbol traktik value. Simbol name yaitu kita buat nul. Maksudnya mengikuti pair dimana dia ada. Maka segitulah tips value-nya. Jadi perpips itu segini. Itu satu ya karena harusnya sih harus double to string. Supaya kelihatan komaannya. Oh iya. DpUSD memang segitu sama EURUSD. Kita coba ganti yang lain. Nah beda ya. Nah segitu dia nilai dollar per pipsnya. Setiap bergerak 1 pips ya. Enggak segitu. Bukan per poin ya. Tapi tips. Nah ini memang mengkonfirmasi juga bahwa pips yang sebenarnya itu bukanlah di yang di lima digit. Tetapi yang di empat digit. Satu angka di empat digit itu pips. Itu satu pips. Nah kemudian setelah dapat ini maka berarti risk money ini sebenarnya berapa pips. Akan gitu. Atau kalau Oh iya oke. Mungkin saya juga boleh bertanya supaya teman-teman kita sambil sama-sama memikirkan. Sekarang jarak SL-nya kita sudah tahu. Darak SL sudah kita tahu. Dengan gap. Dan yang mau kita resikokan sudah tahu. Dan nilai pipsnya kita sudah tahu. Nah lalu bagaimana menghitung load-nya. Coba. Jadi double load sama dengan. Gimana? Boleh dipikirkan. Coba. Money dibagi pipsnya. Money dibagi pipsnya. Berarti dia 10. Coba yang lain. Dengar suara saya. Bisa dipahami enggak sampai di sini? Masih bingung suhu konsepnya suhu. Oke. Nah konsepnya. Jadi gini. Kalau kita order. Kita misalnya. Oh iya ini adalah CADCP. Oke. Kita buat satu. Untuk download. Selesai sel. Nah. Maka. Minusnya ini dalam pips. Kita coba ya. Profit as point. Dalam point. Saya close ini. Lalu saya tunjukkan dulu profit dalam. Profit ini dalam uang. Oh iya. Terlihat di bawah ini. Ini. Nah. Lihat nih. Pipsnya 24. Tapi. Apa namanya. Uangnya itu lebih kecil. Itu karena pips value-nya adalah. Kita lihat di atas lagi. Saya tunjukkan. Ini. Karena pips value-nya ini segini. 0,89. Jadi nggak ada 1 dollar per. Per pips gitu. Oke. Saya coba ya. Account. Simbol tick value. Oh tick value ini sorry. Per tick ini sorry. Simbol tick value. Ya. Per tick. Per tick itu segitu. Berarti per tick itu maksudnya. Ya. Dalam point. Yang di dulu itu ada namanya. Nah. Apa. Dengan market info. Market info ini. Ini juga. Ini tapi versi lama. Tapi bagus kita buat simbol infodouble. Supaya tinggal copy paste. icher $5. Nah ini. risk berarti risk money harusnya berapa yang sebenarnya bisa juga kembali kita dulu kalau harusnya profit itu adalah berapa load dikali berapa bips dikali berapa failure maka kalau untuk menghitung load load sama dengan ini money maka berapa load sama dengan money dibagi dengan dibagi dengan bips kali failure secara matematika kan begitu ya load sama dengan money karena uang yang kita dapatkan adalah berapa loadnya dikali berapa pips dapat dikali berapa jadi per pips sehingga kalau kita mau dapat load sama dengan money dibagi dengan pips dikali failure nah berarti ini adalah money dibagi maka dapatlah dia load kita coba tunjukkan loadnya apa yang terjadi kenapa pipsnya lebih banyak saya akan tunjukkan semua informasi ini sekaligus load load kemudian load yang kita cari origin money dulu lalu setelah itu pips value nya lalu load nya lalu load nya lalu 40 risk in money segitu oh iya itu terlalu kecil sehingga tidak sanggup kita buat 50% oh iya kita juga tunjukkan gap nya gap nya oke risk in money 24 salah jad nya kok segini kenapa kita bisa salah di hitungan jad bit coba saya cari 600 dolar oke kita harus cari berarti SL price kita ikutin SL price SL price surprise berapa SL nya lalu berapa gap nya lalu risk in money ini adalah SL nya sebetulnya 1 kenapa dia kita kan di CAD CP kenapa 136 kita dapat apakah dia tidak mendapatkan disini kita coba saya pengaruh 3 digit itu ya pengaruh digit nah digit 3 sama 5 biasanya kan dikali 10 nah SL price nya ini salah dapat SL price nya salah dapat karena search nya ini sudah tidak kepake SL price salah dapat nya kenapa disalah dapat oke kita tulis lagi ini pair nya simbol jadi JPY ini disini salahnya 13 segera nih kenapa tidak disitu coba saya buat dulu disini coba kita lihat apakah itu 24 salah bukan itu berarti ada yang hidden ini objek list presenter live kok bisa ada presenter live yang warna ini 24 ini oh dari mana bisa ada dia padahal kelihatan dicat oh iya oke dari mana itu ada itu yang digi ya itu yang digi Oke yang digi tadi karena kita saya buat begitu dapat satu dia langsung apa namanya dia langsung break ya Nah itu disitu saya hapus dulu kita bikin lagi yang baru Nah untuk problem shooting seperti itu juga perlu ya untuk mendapatkan errornya kesalahannya nah ini baru tepat nah ini baru tepat ya jadi disini risk order yang mungkin 20% tidak bisa oke bahkan 10% ternyata bisa cukup ya karena 0,01 tapi memang karena modal kecil di accountnya kita tambahin lah jadi 30% maka loadnya adalah 0,04 kalau kita geser ini kita geser saya dapatkan load yang berbeda nah bagaimana caranya kalau kita geser ini tapi otomatis nanti yang di chartnya ini perhitungannya berubah kita geser nah perhitungannya berubah oke ini ini untuk sesi tanya jawab silahkan ditaruh di on tick on timer tidak jadi kita bisa kontrol n kita buat tes aja tes next nah disini kita bisa sekalian aja on timer on chart event on tester juga bisa jadi script itu hanya aktif saat tester selesai juga mau bikin yang ini supaya untuk prang aja jadi ketika di backtest wow wow mimpi berarti bulan depan saya mau beli Mercy nih modal 100 dollar jadi 1 miliar jadi sebuah padahal cuman prang oke ini on chart event kita copy aja on chart event ini akan di trigger kalau ada perubahan di chart kita masuk ke SMP kita mau buat di mana di mana saja bisa dibuat oke saya pindah bikin batasnya kalau kalian bisa bikin batas apa saja yang cocok ini adalah on chart event nah supaya lebih rapih ini kita buatlah ini di fungsi yang khusus ya untuk sementara kita buatkan aja void key and show maka kita cut mulai dari sini sampai sini cut lalu buat di sini lalu kita panggil key and show nya di sini ini udah tapi juga kita panggil di on chart event kita compile maka habisnya ketika kita reboot bener apa yang bikin horizontal line oh ya tadi saya sempat untuk jadi ketika kita geser nih nah loadnya juga bergeser apa berubah nah gitu ya nah gitu nah dia bahkan kita klik aja dia kalau memang ada perubahan harga dia berubah nah tentu saja bisa kita ubah di kita buat juga di sini supaya kalau ada perubahan harga dia juga berubah nah gitu oke ada yang mau ditanyakan gimana gimana kawan-kawan apakah dimengerti apa yang saya sampaikan apa yang terjadi diam aja ini berarti ini sul ya apa ketika kita sudah apa misalkan mau masuk mau entry kita kita dapet misalkan resisten itu mau kita jadikan SL nya nah tapi sebelum entry kita validasi dulu ini MMM masuk nggak gitu ya ya untuk penggunaannya bisa begitu gitu jadi dengan cara ini kita bisa tahu nih resiko kan kita sudah atur satu persen berapa persen gitu ya oh ya SL saya dimana nih nah berarti cocoknya saya kalau seperti ini ya berarti loadnya saya 0,3 gitu oh iya bisa sebaliknya loadnya ya 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 biasanya kan begitu supaya tidurnya tenang gitu wah ini nanti saya bisa MC nih tapi kalau udah diatur loadnya segini SL nya segini maka ya udah nah bisa juga ini dibuat menjadi hidden SL ya dibuat garis misalnya oke kalau garis warna ini itu adalah hidden SL ya tinggal disesuaikan aja ya tinggal disesuaikan apakah di warna di pembeda atau di name atau description gitu jadi itu bisa dikombinasikan jadi begitu untuk apa namanya untuk money management nya hubungannya dengan coding atau ada yang mau ditanyakan lagi mengenai money management oke kalau nggak ada mari kita masuk ke menggambar menggambar untuk menggambar apa namanya ya rectangle ya sesuai dengan apa namanya open market nya ada pertanyaan itu jarak tip dari garis ke current price ya iya dari garis ke current price tentu saja nanti kalau misalnya mau buy ya beda gitu ya atau teksnya itu dibuat di garis ini teksnya itu dibuat di garis ini loadnya misalnya kalau saya geser ini maka loadnya ya diubah disesuaikan dengan sesuai dengan garisnya jadi ketika di post ini apa ketika dibuat garis maka langsung diberitahu ketika buat garis gini tep langsung loadnya oh itulah tugasnya ya jadi ketika dibuat garis maka langsung ada disini loadnya jadi geser maka loadnya berubah dan hitungan tipsnya berapa tips dia jaraknya dari dari current price dia langsung ada update disini di garis ini kita geser makin jauh maka loadnya semakin kecil semakin kecil makin dekat loadnya semakin besar nah karena sayang sekali misalnya target kita misalnya di bawah ini targetnya di bawah ini tapi dan resikonya adalah disini kita udah tahu ini misalnya resistennya disini di atas lalu kita buat loadnya sama dengan ketika kita dapati resistennya juga di atas sini kan resiko apa namanya hasilnya nanti kan akan berbeda ya kalau kita loss ya maka berbeda resikonya yang saya paham bahwa resiko per entry itu harusnya sama tergantung dari ya kualitas dari signal yang kita pahami misalnya kita mungkin saja mengklasifikasikan signal itu dengan skor oh ini skor level tinggi ini nah berarti kalau skor level 1 resikonya misalnya 5% skor level 5 misalnya mungkin itu yang lebih bagus maka resikonya itu ditingkatkan gitu karena lebih yakin disitu misalnya ya begitu ya nekat plot sekarang kita cari ada yang bisa sharing mengenai open close market jam-jamnya open close market jam berapa aja di mana itu untuk mendapatkan referensinya di mana itu untuk mendapatkan referensinya teman-teman kalau ikut kelas biar aktif ya biar saya nanti nggak ngantuk lagi tidur lagi nanti saya ini dia ini dia oh nah udah kita buat ke 0 aja Saya buka di tempat lain ternyata Terima kasih sudah dikasih referensinya Nah ini yang mau kita gambarkan Kita pakai JMT 0 saja Jadi sesuai dengan Kita mau gambar Kita harus buat dulu Untuk rectangle Ada yang mau pulang baru pulang ngaret Di mana ini ngaretnya mas Di Kalimantan atau di mana Mas Yusuf Oh Lampung, oh iya banyak karet di sana Berarti ini ada 4 informasi yang mau kita isi Berarti time 1, time 2, price 1, price 2 Lalu kita akan buat dulu fungsi Yang lain-lain ini kita mau pindahin ke bawah Yang lain-lain ini supaya kita pindahin ke bawah Supaya nggak ribet di atas Oh ngarit, bukan ngarit ya Kita akan buat dulu fungsi untuk menggambar rectangle Formatnya kita buat dari tulis saja Kita copy Ini tidak tergantung kepada Tapi ada warn Objek yang ini adalah obj rectangle Lalu objek set integer Objek set property Tidak ada gunanya dengan ini Karena ini dengan price 1 Oke kita lanjut saja ini dengan Objek set Oh iya Kalau price kan double ya Set Double 0 Kemudian my name Kemudian obj Price 1 Price 1 sama dengan taruh lah misalnya High dari candle 100 Lalu kebanyakan 50 Dengan low dari candle 1 Lalu masuk integer obj Time Time 1 adalah Time dari Candle 50 Sampai kepada Time Time dari 2 Bisa sampai ada 3 ternyata Dapannya Lalu time Dari 1 Lalu kita tutup saja Kita hapus saja Karena ini Color My color Oke kita tempel Saya coba kotak Kotak Dengan namanya kotak Warnanya fix Tidak muncul Pasti ada Ini data yang masih kurang Kita akan Ini sudah 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 muncul Kita bikin di OnCart Event Seolah Harusnya Di sini Saya pindah dulu OnCart Event Oh ya Price 1 juga Ini ternyata Harusnya price 2 Nah itu dia Jadi kita bisa Menggambar Draw as object Kita cari referensinya Object create Object type Kemudian Object rectangle Style rectangle Line Nah ini bisa kita Atur Feeling rectangle Oke Di Fill Untuk Sekarang sudah cukup Begitu Hanya saja Ini kita Pindahkan Ke atas Date Time D1 Date Time D2 Kemudian Double Price 1 Dengan double B2 Sehingga nanti kita bisa membuat Banyak Object rectangle Price ini B1 B2 Ini P1 D2 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 Nah di kotak ini Baru kita nanti Tentukan Waktu-waktunya Nah Berarti sekarang Kita perlu Mengatur Apa ya Kita perlu Mengatur Time JMT Start Kalau London itu Berarti Startnya Di jam 7 JMT Lalu Selesai Di Selesai Di 16 Kita mau London Maka Kita Atur Kita perlu Atur Di Fungsi Untuk Mengatur JMT JMT To Time Current JMT To Time Current Kita perlu Ubah JMT To Time Current Inputnya Adalah Date Time JMT Lalu Kita ubah Ke Current Di sini Berarti Tambah Berapa Kita akan Tes Tambah Berapa Time Current Sekarang Ini Adalah 12 Ini 12 Berarti Ini JMT Plus Sekarang JMT Berapa Sekarang JMT 9 Berarti Plus 3 Dia JMT Plus 3 Dia Berarti Ini Bedtime Result Sama Dengan Input Nya JMT Ditambah Dengan 3 Hari Berarti 3 hari Ini 3 jam 3 jam Dikari 60 Menit Dikari 60 Detik Tergantung Brokernya Nanti Return Result Kita Coba Kita Coba Dengan Kalau Sekarang Misalnya Find JMT Sekarang 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 Adalah Jam 9 Nah Kita Ubah Ini Jadi Jamnya Broker Jadi Berapa Diubah Jadi Jamnya Broker Jadi Adalah Dengan Fungsi JMT Tengkaran Tengkaran Nah jadi jam 12 kalau sekarang GMT-nya segini jam 12.04 ya sama ya dengan Market Watch Berarti kalau London London sama dengan GMT-7 sampai dengan GMT-16 Dan London kan GMT-7 sampai dengan GMT-16 GMT-7 dengan GMT-16 Kalau di broker ini dia ditambah 3 Oke sepertinya tidak pas perhitungan saya dengan cara begitu Harus jam time current Time current Saya jadi bingung gimana caranya Matematikanya Oke ada idenya Kalau jam 7 berarti jam berapanya Tolong tanya Om Ya silahkan Ya kalau saya pernah lihat indikator kayak time gini Cuman kalau dibikin hitung-hitungan secara offline gini Banyakan salahnya Karena nanti kan jam broker bisa berubah-berubah Kena daily saving Nah saya pernah lihat orang bikin itu Dia narik dari Kayak Om tadi lihat kan Bibi-bibsnya gitu Mungkin Ngambil dari web Investopedia atau apa gitu Apa enggak lebih mudah seperti itu? Enggak Enggak lebih mudah begitu Karena ada juga ini Time daily saving juga ada kok Kalau itunya dapatnya Kalau seperti itu juga bisa sebenarnya Kalau seperti itu juga bisa Tapi di metatradernya sudah ada juga perhitungannya Sudah dapat perhitungannya juga Jam 10 sampai jam 19 Ya JMT kita Maksudnya JMT-nya itu adalah Menurut di sini tadi Itu adalah JMT-7 sampai JMT-16 Tapi yang mana pun itu nanti mudah kok diubah Oh Saya coba Jadi kita sudah mendapatkan informasi dari waktu Londonnya dengan fungsi ini London start Kita Kita dapatkan dulu time dari hari ini Lalu kita tambahkan 10 jam ke hari ini 10 jam ke hari ini dengan jam 00 Kita tambahkan 10 jam karena itulah start London Lalu N-nya kita tambahkan berapa lama durasi London 9 jam Nanti kalau misalnya untuk menyesuaikan ke daily saving time Itu nanti perhitungan-perhitungan berikutnya bisa kok ditambahkan ke sini Fungsi yang ini Lalu kita panggil di fungsi Keandro London T2 T1 Variable-nya Lalu T1 Time 1 adalah London start Lalu T2-nya Ini reference dari sini Karena kita sesuaikan di sini Sampai di sini paham ya Double T1 Format T2 Di mana P1 Sama dengan Kita bisa buat P1 sama dengan low dari Low dari D1 Oke No Dan P2 sama dengan high dari D1 D1 Oke Enggak pas ya kalau Loader D1 Karena langsung hari itu yang diambil Padahal dia baru mulai jam 10 Berarti kita harus Oke gimana untuk mendapatkan harganya Ada ide Oke Harusnya kita harus dapatkan harganya itu di sini Kita harusnya mendapatkan harganya di 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Di sini Harusnya di start di sini Kita harus dapatkan Oke ini ada Kalau P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 1000 Bagaimana Itu kan harga ya Jadi kalau kita bilang 1000 nanti Ya bisa juga Jadi full dia Full layar dia ya Bisa juga begitu Tetapi candle jamnya yang lebih tepat untuk kita dapatkan Jamnya jam berapa, candlenya berapa Nah itu lebih Apa Lebih pas Oke kita coba gambar dengan P1 dengan 1000 Ya gak usah 1000 juga 100 Karena ada Yen T2 0 Nah ini juga bisa Maka sekarang kita bisa gambar Pakai rectangle dulu Kotak dulu Kotak namenya adalah London Maka ini T1 T2 T1 T2 Isinkat Apa yang salah Kenapa tidak dia draw Cek list London Tech list Hai ada ini Oh iya timenya timenya salah kenapa timenya salah Besta T2 kita coba dulu dengan alat T1 T2 Nah ini hampat Oh ya udah dapet kok dia Sudah dapet dia udah sesuai hanya kita perlu ubah dia kotaknya harus draw as object Set integer 0 my name BC from BK Setelah salah saya cek dulu ini Cek create rectangle rectangle background back Oh ya karena sama warnanya ini jadi bergabung kita coba buat kotaknya ini Oh ya dia sudah terlihat dia bahwa dia di background tapi nggak pas begitu kenapa untuk mendapatkan time time harusnya kita dapatkan time-nya dengan benar time-nya harusnya kan oke nah tapi itu menjadi tugas aja lah ya menjadi tugas lah untuk mendapatkan time-nya dapatkan dulu candle-nya menurut waktu ini kan waktunya nih T supaya mudah untuk berikutnya maka bisa dengan kibarsi simbolnya lalu time period-nya adalah period H1 aja atau tergantung period sekarang ya tergantung current candle berapa dia lalu jam juga cukup sih satu jam juga cukup karena dia nggak ada pertengahan jam mulai ini adalah candle sama dengan saya bilang tugas malah saya kerjakan candle-nya ini menurut oh ini time frame oh ya jadi time-nya harus tulisnya T1 candle-nya dapat lalu harganya P1 P1 sama dengan dari highest-nya bisa kita buat di highest harga tertinggi dari serangkaian frame frame-nya adalah current oh ya mode time mode time lalu lalu full array number of bars in direction ini kita kasih di sini number plus adalah tujumlah candle start mulai dari nol ya oke nah itu yang harga tertingginya yang tertingginya maka berarti harga karena ini mode high yang tertinggi dari high maka di sini nanti jadinya ini masih nomor candle masih nomor kendalnya maka untuk harganya adalah di high harga tertinggi harga tingginya dari simbol time period-nya adalah A1 dengan kendalnya yang ini nah begitu demikian juga untuk low nanti silahkan di kerjakan dan itulah bikin ke high dan low di sini oke begitu ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan supaya menggambarnya enggak seperti ini ya suhu mau tanya kalau yang tadi yang apa namanya yang di awal itu kan persentasenya ditentukan di awal bagaimana kalau persentasenya dibuat on the fly jadi maksudnya ada input boxnya kita bisa ubah-ubah oh ini mau berapa persen itu objek create juga itu namanya bisa text edit objek create objeknya adalah text edit objeknya adalah text edit jadi ini bisa kita edit bisa kita ubah bisa dicobain jadi kalau kita mau belajar sendiri dengan ini juga bisa text edit seperti ini kita atur posisinya di sebelah mana gitu itu text edit kalau misalnya mau bikin button setelah di edit lalu oke objek button tugasnya adalah melengkapi ini aja supaya nanti looping kan sudah pasti tahu kan looping supaya di mungkin 100 hari terakhirlah 100 hari terakhir atau sebanyak candle yang ada di sini sudah digambar Londonnya digambar apa namanya London digambar ya Eropa Tokyo dan sebagainya apakah itu sulit atau gimana sulit tugasnya ya nah coba respon dulu halo bisa ya bisa oke nah akan dicoba nah satu lagi tugasnya adalah tadi yang membuat apa namanya garis ini tadi ya jadi langsung ada presentasinya di sini gitu ketika kita geser dia langsung menyebutkan loadnya berapa dan berapa pips dia gitu oke begitu ya tugasnya nanti kita tunggulah di group setidaknya satu selesai setidaknya satu selesai tapi ya kalau selesai dua-dua itu yang mantap oke materi ini saya akan upload tadi yang materi TK dan SD ketika saya stopkan selesai webinar dia masih ada proses convert ya dan tadi belum selesai waktu saya tidur jadi saya makanya belum saya upload ya ini akan saya upload setelah selesai convert langsung saya upload mulai dari TK SD sampai SMP oke demikian terima kasih atas kehadiran teman-teman di kelas ini semoga pelajaran yang saya sampaikan bermanfaat semoga teman-teman semua sehat dan tetap jadi jadi orang jujur ya semakin banyak nanti kita pelajari semakin banyak kita temukan trik-trik dari orang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dengan apa namanya modus EA semoga sehat selalu dan bisa bermanfaat ilmunya buat teman-teman semua dan juga buat orang lain kalau bisa menurut saya siapa tahu nih waktu saya barangkali semoga jika Tuhan masih izinkan sampai bulan November balangkali saya masih akan bisa membantu setelah itu saya akan leave enggak mau ngajak lagi karena capek juga sih tapi kan sudah banyak rekaman ya jadi siapa tahu ada teman-teman yang lain yang barangkali mau belajar juga boleh diberitahu mungkin di di kolom Facebook ya di Facebook di WhatsApp di WhatsApp mana saja kalau seandainya ya berkenan untuk memberitahu ke mereka oke goodbye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya izin and meeting untuk semua terima kasih